Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Juga sudah mulai nyari-nyari jambu ini katanya bisa menangkal virus corona nih dok Ya itu juga sebenarnya fakta ya bisa mencegah terjadinya infeksi Karena memang kalau dari penelitiannya ada kandungan flavonoid itu antioksidannya Dia mampu kayak menghambat siklus hidup dari antimikroba Nah kemudian ada seperti taminnya itu dia juga termasuk antioksidan Dia mampu merusak ginding sel dari bakteri ataupun virus sehingga lama-lama kan akan mati ya Betul tapi itu hanya sebagai pelengkap nutrisi aja untuk mencegah Supaya kita tetap dari tahan tubuhnya terjaga gitu Oh bukan sebagai antivirus Ini makanya kita harus tahu dulu ya bahwa sekali lagi ditekankan Biasanya pemirsa hidup saya sudah pinter-pinter sih ya Bakteri dan virus itu berbeda ya Kalau bakteri itu antibiotik atau antibakteri Lalu antivirus itu adalah untuk virus Nah ini tadi sekali lagi bahwa ini manfaatnya untuk sebagai antimikroba Antimikroba Dan juga antivirus itu adalah hal yang masih harus diteliti lagi ya Betul lebih diteliti lebih lanjut Tapi secara umum ini dibilang punya manfaat antioksidan berarti tetap punya manfaat kesehatan sebenarnya Jadi boleh aja kalau mau diminum rasa rasa gerges-gerges Ada rasa meriang-meriang boleh diminum Pelengkap nutrisi dok Masih boleh ya jadi gak apa-apa ya Oke nah ini dok ini kan ada yang merah ada juga yang putih Nah ini sebenarnya dari kedua ini yang mana sih dok yang lebih bagus nih pasti masyarakat penasaran nih dok Tapi sesaat lagi dok tetap di hidup saya Itu lah tadi pembahasan virus-virus Virus-virus ini dikatakan sebagai self-limiting disease atau bisa sebut sendiri Namun manifestasinya adalah cukup berat Karena kadang ada yang ringan ada juga yang berat sekali Karena itu tetap penting bagaimana kita menjaga imunitas atau kekebalan tubuh kita Jangan sampai kita terkena dari infeksi virus ini ya Nah tadi lanjut nih dokter Sila Iya Ada yang belum dijawab ya Iya tadi belum dijawab nih sama dokter Tulus Jadi bagusan yang mana nih pemirsa nih penasaran Jambu merah kah atau jambu yang putih Sebenarnya keduanya sama memiliki kandungan serat berbagai macam vitamin terutama memang di jambu itu vitamin C nya tinggi ya Nah cuman memang kalau yang di jambu kristal ini dia bijinya lebih sedikit Jadi akan lebih aman untuk yang lebih sulit menelan biji-bijinya itu Oke Tapi karena banyak orang tuh yang lebih mencari nih jambu yang merah dok Apalagi yang putih itu tuh sulit digigit dok Lebih segar kelihatannya ya merahnya daripada pucut gini ya Ya memang dengan merahnya vitaminnya seperti vitamin C atau vitamin A nya bisa jadi lebih tinggi ya disini Tapi sebenarnya sama manfaatnya sama aja Coba coba ini dokter silam salah dibilang pilih mana kan Lebih menarik ya Lebih menarik ya kelihatannya ya Oke ya Benar sih aku juga lebih senang itu kelihatannya Jambu biji ini katanya banyak punya dokter si penting ya Ini fakta atau mitos? Ini fakta Jambu biji Jambu biji dok Karena kan tadi pertama ada vitamin C nya Dan sebenarnya berbagai vitamin yang lain Juga vitamin A, C, E Kemudian ada antioksidannya Tadi kan polifenol, alkaloid dan yang lainnya Dan mineralnya yang membantu menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu Oke Dok ini ngomong-ngomong nih kalau misalnya ini kok warnanya kayak gini ya dok ya Kayak crayon ya Kayak crayon ya Ini ada lagi dok fakta atau mitos nih dok Katanya jambu biji ini dapat mengatasi rasa nyeri dok Ini fakta atau mitos? Ini fakta Ada penelitiannya Oke Tapi memang untuk nyeri yang ringan dok Dan tidak disertai dengan penyakit yang lain Sebanyak apa makannya jambu biji? Supaya bisa kayak gitu Oh iya Ngomong-ngomong sebanyak apa hati-hati Kalau kebanyakan sebelit Nah itu makanya Lihatnya kan kalau pada yang memang Aduh masa sakit nih lututnya misalnya Terus makan itu gimana? Sebenarnya bukan ininya Tapi ke daunnya Lebih ke daunnya dok Oh daunnya Jadi daun jambu bijinya Daun jambu biji Akrambebek mungkin di ekstrak Jadi dosisnya lebih tepat dok Oke Ini mungkin masyarakat jadi penasaran nih dok Mungkin ada yang diare Terus malah jadi nyari jambu biji Supaya untuk menangkal diarenya Itu gimana dok? Ya ini juga fakta Nah tapi untuk yang diarenya Tidak terlalu berat Dan dehidrasinya yang ringan saja Kalau misalnya dia dengan penyakit yang Infeksinya misalnya Atau dengan penyakit yang lain Sebaiknya segera konsultasi ke dokter Untuk memenuhi kebutuhannya Nah gimana caranya jambu biji ini Bisa untuk obat diare Dia seperti obat diare Memadatkan fesisnya Nah sekarang terkait dengan Coronavirus yang sedang Sekarang sedang mewabah Apa nih bagian nama tipsnya Kesimpulannya dari apa yang diberikan tadi Bagaimana dengan jambu-jambu ini? Ya tipsnya adalah Silahkan konsumsi jambu biji Sebagai tambahan Dari pelengkap nutrisi kita sehari-hari Karena kandungan vitamin C-nya Antioxidannya memang tinggi Yang terbukti bermanfaat Juga kandungan mineralnya Seperti fosfor Kalsium, magnesium Dan yang lainnya menunjang Supaya data yang tuhun tubuh kita lebih baik Tapi untuk dikonsumsi berlebihan Tidak boleh Karena juga tadi akan pasti ada efek sampingnya Berarti ini maksimal berapa banyak nih dok? Sebenarnya tidak ada pembatasan ya Supaya tidak diare Supaya tidak semelit Terutama hati-hati juga Kalau memang memiliki penyakit yang seperti Ada hemoroid Atau gangguan saluran pencernaan Mungkin yang biasa dimakan Satu atau dua Cukup ya? Bawakan langsung juga bisa ya Bisa dong Baik Semoga ini semua menjadi informasi Bagi semua pemirsa hidup sehat Ingat bahwa hidup sehat menjadi kunci Bahwa kita bisa melawan corona Ingat kita at home Kerja at home Kita produktif di rumah Saya terima kasih Pak Dr. Ngoyong Untuk melawan virus corona Saya Dr. Vito Damai Saya Dr. Syao Sasa Bila Indonesia Hidup Sehat Sub indo by broth3rmax